yo konnichiwa di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari alur sampingan Tensura tapi sebelum lanjut videonya buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini saya bantu channel ini dengan cara klik tombol like tombol subscribe juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video disini juga semakin membaik lagi dan kalau ada salah dalam penyampaiannya mohon di maafin Yaudah nggak usah lama-lama kita langsung aja ke videonya cerita dimulai hari-hari pun berlalu saat itu Hinata lagi datang ke kantor Rimuru Hinata pun bilang sama Rimuru nggak ada susi apapun di dapur Rimuru yang mendengar itu pun jadi kaget banget Rimuru tuh nggak tahu apa maksud dari kata-kata Hinata ini membuat Hinata langsung keluar dari ruangan dan setelah Hinata keluar dari ruangan Rimuru pun mulai berpikir mungkinkah Hinata ingin aku membuatkan susi untuknya dan setelah Rimuru mikirin hal itu dia pun langsung memanggil Flamia dan juga Miormel dan setelah mereka sampai di kantor Rimuru, Rimuru pun langsung berkata pada mereka kalau dirinya tuh punya permintaan untuk mereka Flamia dan Miormel yang mendengar itu dalam hati berkata kenapa Tuan Rimuru tiba-tiba memanggilku aku punya firasat buruk tentang hal ini dan setelah itu Rimuru pun langsung memberitahukan permintaannya mereka pun kaget mendengar kata-kata dari Tuan Rimuru Miormel berkata maafkan aku Tuan Rimuru bahan masakan langkah seperti itu sulit untuk didapatkan karena waktu itu Miormel berkata begitu Rimuru pun langsung minta Flamia untuk pergi ke laut dan menangkap ikan yang diminta oleh Rimuru Flamia yang mendengar itu langsung teriak histeris Tuan Rimuru berhentilah menganggap semua hal mudah bagiku namun Miormel yang senang kalau dirinya bebas dari tugas pun berkata kerja bagus Flamia, aku iri padamu karena bisa memancing lagi Miormel pun langsung semangatin Flamia karena dia gak mau ikut bertugas dan karena udah gak ada pilihan lain Flamia pun langsung menerimanya dan setelah itu Flamia pun langsung bergerak menuju ke pantai dan singkat cerita sampailah Flamia di pantai Flamia pun lagi menikmati indahnya angin laut di sana namun gak lama muncullah si botak favorit Mimin itu adalah Midley, Midley pun berkata sama Flamia Spear Toro yang ingin kau tangkap adalah binatang iblis kelas A tanganku yang gatal ini akan menangkapnya Flamia yang mendengar itu pun langsung ngucapin makasih karena dia tuh udah dibantu sama si botak Midley tapi Midley tuh juga kagum banget karena saat ini kota Tempes ternyata berhasil mengembangkan pesawat terbang semua itu berkat bantuan dari Kaijin namun tiba-tiba si botak berkata dengarkan aku Flamia kita gak bisa pergi dari kapal ini karena hewan laut raksasa sangat mengerikan disini Flamia yang mendengar itu pun langsung gemetar ketakutan dia pun langsung bertanya sama si Midley apakah mereka semua akan baik-baik aja namun tiba-tiba datanglah Gopta yang membawa pancingan Gopta pun langsung berkata sama semuanya kalau semuanya pasti akan baik-baik aja dan serahkan saja semuanya sama Gopta namun Flamia dan Midley sama sekali gak menghiraukan kata-kata dari Gopta Midley langsung berkata sama Flamia karena ada persenjataan dari Tuan Rimuru kita semua udah pasti akan aman Gopta yang dikacangin waktu itu pun langsung marah-marah sama mereka dan setelah itu mereka pun langsung bergerak untuk memancing namun udah dipancing lama banget juga gak ada yang dapat Midley yang mendengar itu langsung berkata sepertinya mereka memang gak mau muncul disini tapi jika Tuan Rimuru ingin membuat sushi kita harus menangkapnya agar kita juga bisa makan disana Flamia yang melihat itu pun langsung bertanya memancing di laut ternyata susah juga Midley yang mendengar itu pun langsung bertanya apakah Flamia itu belum pernah memancing ngedenger itu Flamia pun langsung jelasin dirinya memang belum pernah memancing tapi Flamia pernah menjadi umpan Midley yang mendengar itu pun jadi kaget banget namun tiba-tiba pancing dari Flamia langsung ditarik dengan sangat kuat Gopta dan Midley yang kaget banget pun langsung minta Flamia untuk menariknya tapi meski udah ditarik sampai kuat banget pancingnya tetap gak ketarik ini membuat Flamia mulai kelelahan dan parahnya lagi karena waktu itu kaki Flamia terpleset dia pun sampai tertarik ke pancingannya Gopta dan Shibotaki yang melihat itu sampai histeris Midley pun langsung berkata jika begini aku rasa aku harus turun ke laut namun Gopta waktu itu diam aja karena Gopta melihat Flamia masih baik-baik aja dan tiba-tiba ikan reksasa yang sebelumnya dipancing oleh Flamia terbang ke atas dan terlihatlah Flamia yang ada di atas punggungnya ini membuat si Botak sampai terpelongok Flamia pun saat itu langsung menggiring ikan itu dan membawanya ke depan si Botak Midley yang melihat itu pun langsung tersenyum dia pun langsung mengepalkan tangannya dan mengusatkan kekuatan besar di telapak tangannya ikan itu pun akhirnya berhasil di kalahkan dan setelah ikan itu di kalahkan mereka pun langsung membuat sushi untuk Hinata Hinata yang memakan itu pun tersenyum bahagia dan disini Hinata berkata sama Rimuru maaf karena udah memaksamu melakukan hal ini Hinata juga ngucapin makasih sama Flamia ini membuat Flamia tersenyum bahagia di sisi lain si Botak saat itu lagi merasakan keenakan dari makanannya Rimuru yang melihat kehadiran Midley pun langsung berkata terima kasih banyak karena telah membantuku ini membuat Midley jadi gak enak Midley pun berkata sama Rimuru tidak masalah Tuan Rimuru silahkan hubungi aku jika perlu bantuan karena aku yakin Nona Milim juga akan senang dan disini Rimuru ngerasa heran banget kenapa Flamia bisa melakukan tindakan seperti itu Rimuru berangkapan Flamia mendapat pengalaman dari klinci di alun-alun labirin dan begitulah akhirnya misi kali ini pun telah sukses keesokan harinya Flamia lagi berkunjung ke rumah Rimuru dan saat itu Flamia melihat Rimuru yang ada di sudut ruangan karena waktu itu wajah Rimuru tuh pucat banget Flamia pun langsung bertanya Tuan Rimuru kenapa wajahmu hari ini terlihat sangat pucat Flamia yang khawatir pun terus menanyakan keadaan dari Rimuru namun tetap gak ada jawaban apapun tapi tiba-tiba terdengarlah suara seseorang yang lagi menertawakan Flamia dan ternyata itu adalah Sion Sion pun saat itu langsung ngasih tahu Flamia kalau Tuan Rimuru tuh ada di pangkuannya Flamia yang mendengar itu pun jadi kaget dia pun langsung minta maaf sama Rimuru namun tepat di depan mereka terlihatlah Gopka dan Rigur yang lagi memukul-mukul sesuatu Flamia yang melihat itu pun langsung bertanya Tuan Rimuru apa yang sedang mereka lakukan Rimuru yang mendengar itu pun langsung ngejawab karena aku kepingin nasi mochi jadi aku berencana untuk membuatnya Flamia yang mendengar itu pun gak tahu apa itu nasi mochi namun gak lama datanglah Suna yang membawakan beberapa mochi di piring tapi semua mochi itu memiliki bentuk seperti Rimuru ini bikin Flamia jadi kagum banget dia pun langsung memakan itu tanpa basa-basi ini membuat Rimuru jadi sangat syok Rimuru pun langsung berkata berhentilah Flamia sangat berbahaya jika kau makan terburu-buru begitu Flamia yang mendengar itu pun jadi kaget banget Flamia mulai berpikir kalau benda yang dimakannya sangat berbahaya padahal maksud Rimuru gak begitu Rimuru tuh mau ngasih tahu kalau makan mochi tanpa hati-hati nanti bisa tersedak dan singkat cerita Flamia pun diminta untuk menghantarkan sesuatu Flamia pun langsung berjalan menuju ke tempat tujuannya dan paranya lagi Rimuru minta Flamia menghantarnya dengan kata Sandi dan sampailah Flamia di rumah yang sangat besar Flamia pun kagum banget melihat rumah sebesar itu dan setelah dia mengetuk pintunya serta mengucapkan kata Sandinya Flamia pun langsung masuk ke tempat itu saat Flamia udah ada di dalam dia pun mulai penasaran siapa yang tinggal di tempat itu namun tiba-tiba lantai di bawah pijakan Flamia runtuh ke bawah Flamia pun saat itu terjatuh dan cuma bisa berteriak Flamia tuh gak tau kenapa itu bisa terjadi namun setelah Flamia tersadar dirinya pun melihat kehadiran seseorang yang ada di depan matanya orang itu berkata terima kasih sudah datang gadis kelinci Flamia yang melihat itu jadi teriak histeris karena saat ini Flamia terperangkap di dalam kurungan bahkan Flamia tuh gak tau siapa yang udah menangkapnya nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati